Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat sahabat semua kali ini kita akan ganti kampas rem belakang dengan cara yang paling mudah untuk GSXR150 dan juga satria alatan bahan yang dibutuhkan yaitu kunci L kemudian tentu kampas rem belakangnya dan obeng kita langsung aja kerjakan caranya seperti ini jadi untuk kampas rem belakang ini nanti kita akan menemukan karet ya sebelah sini jadi ini nah sini ada karet karet penutup kita langsung buka aja dicongkel nah lepas ini karetnya kemudian setelah itu kita gunakan kunci L kunci L nya yang disini sih ukuran 5 nah kunci L nya itu harus yang seperti ini ya yang bengkok seperti ini jangan ada yang panjang karena nanti mentok nanti mentok kayak gini nih nah kunci L nya kita gunakan ini ya sudah bisa dilepas ya diputer aja kalau udah nanti bisa dilepas oke lepas ya nah nanti lepas sendiri ya lepas sendiri tuh udah satu lepas kemudian ini juga lepas nah itu udah lepas ya lepas sendiri dari nah udah kayak gini kemudian kita ini nih kasih jarak sedikit ya buat nah ini kita lepas dulu sudah lepas ya dua-duanya terus kita install nih kita install kampas rem yang akan jadi gantinya nah caranya kita pasang dulu yang sebelah sini kemudian nanti yang ujung sebelah sana ini fungsi dari ini nih bisa untuk kita longgarkan neken-neken kalau misalkan ruangnya tidak cukup ya ruang untuk si kampasnya ini oke nah ini ujung yang sebelah kanan dulu kita dahulu nah masuk kemudian hmm Terima kasih. Terima kasih. Oke, jadi sudah terpasang, tinggal tutup lagi ya dengan karet penutupnya dan selesai. Terima kasih.